Intro Assalamualaikum, selamat pagi sahabat Kita jumpa lagi di Rasa Sayangi Sudah sarapan pagi hari ini? Wah, kalau belum kebetulan sekali Kali ini saya akan membawakan 2 resep yang pas untuk sarapan Saya akan membawakan yaitu bubur ayam Palembang Intro Oke, kita akan merebus ayamnya Membuat kaldunya terlebih dahulu ya Intro Nah, ini sudah siap untuk direbus ya sahabat ya? Nah, ini kita tunggu sampai kaldunya jadi ya sahabat ya? Nanti dengan api kecil saja Supaya rasanya betul-betul keluar dari ayam kampungnya Ini kurang lebih 30-40 menit dengan api kecil Intro Nah, ini sudah diharuskan ya sahabat ya? 4 siung bawang putih dan 3 buah bawang merah ya Intro Sambil sekarang kita bisa masukkan 2 sendok makan kecap manis Sekarang saya akan masukkan sedikit kaldunya Kita masukkan Kemudian saya tambahkan 4 biji cengkeh Oke Sekarang di rebusan kaldu yang satunya lagi Saya akan masukkan ke dalamnya adalah Berasnya sebanyak 200 gram yang sudah dicuci bersih Nah, ini kayaknya kaldunya sudah mulai harum Ini kalau sudah mulai menjadi bubur seperti ini Jangan ditinggal ya Sampai dia betul-betul tanak Nah, ini kalau ada ketannya dia seperti ini nih sahabat ya Apa namanya? Pulen ya Saya ambil buburnya dulu sedikit Kurang lebih untuk personal ya Ini ada racikan-racikannya Ini ayam yang tadi yang sudah disuiri Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Nah, sahabat bubur palembangnya Sudah jadi mudah kan membuatnya Dan jangan kemana-mana sebentar lagi Ada sahabat-sahabat Rudy akan Main ke dapur untuk sama-sama Memasak di sini, jangan kemana-mana Tetaplah di Rasa Sayang